Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Tabalong Etnik Festival merupakan ajang kreativitas bagi anak Banua Tabalong. Festival ini menyelenggarakan berbagai pertunjukan hiburan. Salah satunya adalah permainan tradisional. Permainan tradisional sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Hal ini disebabkan oleh arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang melahirkan juga menyugurkan berbagai permainan elektronik yang dianggap lebih menarik. Dalam rangkaian acaranya, Tabalong Etnik Festival yang kelima mengadakan permainan tradisional. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak maupun remaja zaman sekarang serta untuk melestarikan permainan tradisional itu sendiri. Berbagai macam permainan diperkenalkan di sini. Di antaranya permainan Balogo, Lempar Kaleng, Permainan Talik Karet, Badaku, Enggrang, Totok Lele, Damprak, Bekilan, Cuk Bimbi, Dan masih banyak lagi permainan lainnya. Barangkali anak-anak sekarang sudah jarang untuk menemui permainan-permainan ini. Atau barangkali bahkan sudah punah. Sehingga di acara inilah kita akan memperkenalkan kepada generasi muda, anak-anak kita, bagaimana permainan-permainan orang tua kita zaman dahulu. Sehingga nilai pendidikannya, nilai edukasinya bisa kita ambil hikmahnya di dalam permainan-permainan yang diselenggarakan hari ini. Seperti permainan daku, bedaku. Nah di situ nilai kejujuran, nilai strategi yang diterapkan oleh si anak bila ingin memenangkan permainan tersebut. Kemudian ada lagi permainan yang memerlukan ketangkasan. Contohnya seperti lompat tali, main asinan. Kerjasama tim antar gu juga diperlukan seperti itu. Di samping acara kegiatan ini, oleh Panitia Tabalok Etnik Festival, selain para sukarelawan yang memulai permainan ini, melibatkan beberapa sekolah, yaitu anak-anak PK, anak-anak SB, SLTP, bahkan tingkat SLTA. Sehingga tujuan ini bisa tercapai. Mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional. Sehingga permainan ini bisa lestari dan bahkan mungkin bisa berkembang. Sehingga pengaruh dari permainan-permainan modern yang barangkali ada sebagian yang sudah sangat mengganggu dalam kehidupan sehari anak-anak. Contohnya seperti permainan PS atau game, itu mereka sosialisasi terhadap kawan-kawannya sekarang sangat-sangat minim. Kalau zaman dulu, permainan yang memerlukan ketangkasan, kerjasama tim, melibatkan anak-anak satu kampung. Kalau sekarang mungkin sikap egoisme atau kesendirian dan tingkat sosialisasi anak itu sangat kurang. Mereka mengurung diri di kamar, bermain game, dan sebagainya. Sehingga sekali lagi, mudah-mudahan acara ini akan semakin sering diadakan. Bahkan niat kami mungkin ada festival dengan lomba. Sehingga permainan tradisional ini bisa lestari. Masyarakat berharap agar kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan rutin setiap tahunnya, agar permainan tradisional tidak hilang ataupun terlupakan oleh masyarakat. Dari Taman Giat Kota Tanjung, tim Liputan TV Tabalong melaporkan.